Ketika ada seorang lelaki mendatangi Umar bin Khotob dan berkata, Saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu, istriku berkata, Jangan kau lakukan, demi Allah aku telah menyusuinya. Lalu Umar berkata, Hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu sebab persusuan itu untuk yang masih kecil. Ini budaknya udah gede disusuin. Sama Umar dihukum. Nah, itu beda. Biar, selamat datang di kebenaran. Gimana sih? Coba kau mundur. Enggak. Apa? Itu kan, Mali. Itu kan, itu kan, siapa namanya? Apa? Aw, aw, aw. Aw, aw. Menyusui perempuan budak. Ah. Itu kan perempuan budak. Nah, ini perempuan budaknya lo kira anak umur 3 tahun ini? Anak umur 6 tahun. Ayo. Pak, kamu yang ngeles. Siapa, siapa, siapa. Loh, kamu ngeles. Anak panik ya? Makanya gue udah jawab dari hadis yang gue bawa. Ayo, gak kuat counter. Gitu. Itu laki-laki katanya telanjang, katanya. Itu kami. Bugil telanjang hancur, bos. Terus, kenapa yang disalib bugil? Bugil mah kecil. Bukan hanya bugil, hancur. Enggak kan, kalau bugil kan paganku rois. Kenapa yang disalib bugil? Bre, jadi kesini, capek. Woy, kasihan temen lo ini loh. Woy, moh. Eh, Muhammad aja bugil loh. Dua kali naik haji lo, tau gak? Disalib gak? Bugilnya disalib gak? Oh, enggak. Dia keliling-keliling bugil. Kalau tadi lah. Ya, kalau gitu hina disalib dong. Disalib kok bugil? Bukan hanya bugil, disalib. Hancur. Tidak berupa manusia lagi. Demikian. Diperkaos, bre. Diperkaos. Itu bekas diperkaos dia. Oh, enggak. Enggak ada diperkaos. Udah, Zah. Udah, aduh ceng-cengannya. Masih mau lanjut? Lanjut boleh. Gak masalah gitu. Aduh, gimana? Mau lanjut nih sama lo? Boleh, gak masalah. Biarkan dulu, Pak. Aduh. Lanjut, lanjut, lanjut. Saya, miut. Nah, gitu dong. Menurut lo sama jujukan lo. Oke? Ya, ini dialog kita kali ini adalah mengenai Muhammad SAW dan Paulus Sang Apostolos yang dikasihi Yesus. Kita enggak tahu kemana arahnya, tapi yang akan gue bawakan di sini adalah mengenai etika, akhlak, perilaku dari seorang nabi junjungan kaum muslimin, orang-orang beriman. Muhammad SAW, rahmat seluruh semesta yang membuat satu Arab musnahkan pagan kurois. Sehingga tidak tersisa, yang dimana kesuksesannya itu menyebar dari jaziza Arab sampai ke Timur Tengah, sampai ke Afrika, dan juga Eropa bagian selatan. Inilah nabi yang sukses. Inilah nabi yang sukses. Dan yang terkenang sepanjang masa apa yang telah dia perbuat untuk umat manusia. Mari kita lihat ahlaknya, kawan-kawan. Pertama kalian bisa lihat desa Hii Bukhari 3822. Dimana ketika itu Rasulullah SAW, dia berkata, Ada orang yang telah mengambil pedangku saat tidur. Lalu aku bangun, sedangkan tangannya telah memegang pedang yang terhunus. Dia berkata kepadaku, siapa yang dapat melindungimu dariku? Jadi orang yang mengambil pedangnya nabi ini, dia langsung apa, ngancam nabi ya. Terus berkata begini, Lalu nabi menjawab, Allah, namun sekarang dia tengah terduduk lesu. Rasulullah SAW tidak menghukum orang tersebut. Mantap nggak tuh? Jadi ini yang bisa kita ambil adalah, Ahlak nabi tidak takut. Dia tidak takut, tidak kabur, tidak menghilang. Karena kalau kabur dan menghilang itu pengecut. Itu pengecut. Nah nabi kami tidak kabur ketika ada pedang menghunus kepada dirinya. Karena dia tahu, Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa, melindungi dia. Ini satu ahlaknya, berani ya, berani. Berikutnya juga di Musyad Ahmad 15668. Nabi bersabda, Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya semuslim lebih dari tiga malam. Jika mereka berdua saling mendiamkan lebih dari tiga malam tersebut, Keduanya jauh dari kebenaran selama mereka berdua masih mendiamkan. Jadi nabi juga mengajarkan, Kalau marah, marah, itu sesama muslim tidak boleh lebih dari tiga hari. Jadi ada aturannya kalau marah. Sehingga nggak mendendam sebagaimana PCD King kepada Rudy Yohanes. Udah berapa minggu tuh? Ya, udah berapa minggu. Walaupun kita tahu Rudy Yohanes gagal banyak, Dalam setiap proyeknya kepada umat Kristen, Tapi marahnya tuh nggak boleh tiga hari. Nah, ini sebagai contoh. Ahlak ketika marah. Nabi mengajarkan itu. Berikutnya juga, Di Musyad Ahmad 2938. Nabi SAW, ketika beliau mengatakan, Dia mengatakan, Ini dari Usman dulu. Usman berkata, Ya Rasulullah, dia adalah pendungan kudamu dan sahabatmu. Lalu hal itu terasa berat oleh para sahabat Rasulullah SAW, Ketika beliau mengatakan itu kepada Usman. Karena Usman adalah orang terbaik mereka. Hingga ketika Rukaya Putri Rasulullah SAW meninggal, Beliau bersabda. Bertemulah engkau dengan pendahulu kami yang soleh, Usman bin Maz'un. Maka para wanita pun menangis. Lalu Umar memukuli mereka dengan cambuknya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Umar. Biarkan mereka menangis, Tetapi jangan sampai mereka menjerit seperti jeritan setan. Jadi Nabi itu mengajarkan etika kepada sesama manusia. Pertama, jangan marah lebih tiga hari. Yang kedua itu, Kalau misalnya meratapi majid itu jangan menjerit-jerit seperti jeritan setan. Nabi ini tidak mengajarkan, Oh, Bapak lu mati. Udah gak usah dikubur. Daripada nanti lu kena seperti orang mati, Nguburin orang mati. Nah, kayak gitu kan jelek. Itu kayak gitu kan jelek ya. Kita lanjut lagi. Etika Nabi. Berikutnya di Sunan Ibn Maja 2461. Nabi, ketika sedang berkata-kata kepada orang yang bikin kurma, Nabi berkata, Aku melihat bahwa perbuatan mereka tidak ada gunanya. Perkataan beliau ini sampai ke telinga mereka hingga mereka meninggalkannya. Sehingga hasil panen mereka pun gagal. Kejadian tersebut akhirnya juga sampai kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda, Ucapan itu hanya perkiraan. Jika memang pengawinan itu bermanfaat, Hendaklah mereka melakukannya. Aku hanyalah manusia biasa, Sebagaimana kalian. Perkiraan itu bisa benar dan bisa salah. Meminta maaf, Mengakui kesalahan. Nah, ini. Ini manusia yang ahlaknya mulia gitu. Jadi, gak sok tahu gitu orangnya. Kalau salah, ya salah ngaku gitu. Jangan sok tahu. Dan juga ganti rugi ya. Kalau misalnya membuat orang lain rugi, Kalian ganti rugi gitu. Nah, inilah salah satu, Salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima. Beberapa contoh etika dari Nabi. Begitu. Mari kita dengarkan dari kawan-kawan Kristen. Ahlak yang diajarkan Paulus. Kepada Kristen. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah debat saya sama Sikorens. Antara Paulus dan Muhammad. Rasul Paulus adalah rasul yang mengajarkan Injil tanpa ada niat selangkangan. Pertama. Rasul Paulus tidak ada dia niat karena harta, tata, wanita tidak ada. Tidak pernah rasul Paulus itu, dia itu mengabarkan Injil hanya untuk kawin, 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 kawin. Jadi semua rasul Paulus lakukan, itu semua karena satu kebenaran, yaitu pengkabaran Injil yang dia lakukan. Tak ada minta panak, bayar-bayar. Lu masuk Kristen, bayar. Nggak masuk Kristen, nggak ada itu dalam Kristen. Para rasul tak pernah minta-minta uang. Dia mengatakan tadi, mengampuni. Rasul Paulus mengatakan apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bara-bara tiga hari ini sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, kamu harus menghampuni kesalahanmu, kesalahan teman-temanmu, kesalahan saudara-saudaramu. Masa menghampuni butuh tiga hari, toyul? Rasul Paulus tidak pernah mengatakan tiga hari. No. Jangan sampai matahari terbenam. Jadi, oleh sebab itu, kalau mengatakan mengenai ahlak, Rasul Paulus tidak ada cacat celanya. Oke, berikutnya. Kalau dikatakan bahwasannya penginjilan itu, tidak ada sedikitpun niat mengenai harta-tahta wanita. Mereka semua meninggalkan keluarga kerabat kampung mereka. Mereka menginjili ke mana-mana. Kemana-mana. Karena tujuan penginjilan ke seluruh dunia. Bukan hanya satu kampung. Tidak ada satu kampung. Penginjilan itu keluar. Gitu loh. Keluar. Oleh sebab itu, Kristen nomor satu di dunia. Nomor one. Nomor one. Ya. Dan pengajar-pengajar palsu, makin lama makin seset. Makin menipis. Nah itu. Sebab internet akan membukakan aib. Ini live di Youtubenya si Kores. Dengarkan baik-baik para pengikut Kores. Pastikan baik-baik. Tadi dia mengatakan ahlak Muhammad tadi. Oh, aku opening dulu. Jangan nyenggol-nyenggol sana dulu. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu, Rasul Paulus tidak pernah melakukan satu kesalahan pun ketika dia bertobat. Ingat. Lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang, orang baik. Nanti kita kuliti. Ya. Bagaimana dengan Nabi sebelah? Bagaimana dengan Rasul Paulus? Ya. Oleh sebab itu, kita melihat di sini mengenai tadi aturan minta maaf. Dia mengatakan tiga kami sebelum matahari terbenam. Ya. Nggak usah nunggu-nunggu tiga. Keburu mati. Ya. Struk stop ringan. Ah. Kejang-kejang mati. Nah. Oleh sebab itu, semua para Rasul tidak pernah melakukan suatu tindakan hanya untuk harta-tahta wanita. Boleh cross-check. Boleh. Nggak ada. Nggak ada. Aku bermimpi. Aha. Halal selangkanganmu. Nggak ada itu halal selangkangan. Nggak ada. Aku bermimpi. Aha. Aku pakai sembilan lawan satu. Nggak ada itu Rasul begituan. Nggak ada. Bisa kita cek. Gitu lho. Ya. Oleh sebab itu, mpur para Rasul itu mengajarkan kebenaran. Coba sebutkan kesalahan-kesalahan para Rasul Kamjal kita. Come on. Sebutkan. Nanti kita nanti ranahnya tanya jawab. Aku akan kulitin yang ono. Semoga yang YouTube-YouTube ono bisa memaknai, bisa mengkaji ulang. Oh ya, ya benar ya. Kata CBS. Semoga. Semoga. Incoloh. Incoloh. Ya. Nah, ini pembukaan saya bahwasannya Rasul Paulus ahlaknya tidak ada perbuatan jahat di dalam perbuatan beliau. Nanti Kores bisa cross-check, bisa mempertanyakan kepada saya. Itulah opening daripada saya karena temanya adalah Paulus versus Muhammad. Demikian. Silahkan Kores. Terima kasih. Mantap, mantap. Jadi banyak hal yang di perjanjian baru yang ditutupi ya dari Christian Princess. Padahal kalau kita baca banyak sekali aib yang akan kita temukan gitu. Contoh misalnya yang pertama kawan-kawan. Tidak ada niat selangkangan dan kawin katanya. Ini kayaknya kurang baca lebih jauh tentang Paulus ini ya. Nah, ini ya. Bisa dilihat. Iya, iya, iya. Nah, ini. Misalnya di dua Korintus sebetulnya mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagainya kamu sebagainya dikasih perawan suci oleh siapa? Oleh Paulus. Masa gak ada niat selangkangan yang seperti ini? Dibilangin kawan-kawan Kristen ini kok gak percaya ya. Kalian itu manusia tidak mengawini manusia di sorga. Tapi kalau manusia mengawini Tuhan tumpah-tumpah dalilnya. Paulus loh. Nih, agen perawan kepadanya. N-nya gede ya. Wah, ini. Tuh. Gede N-nya. Dibilangin gak percaya. Katanya gak ada niat selangkangan. Pih! Berikutnya, lo masuk Kristen gak bayar dan gak dipalak-palak katanya ya. Gak dipalak-palak. Mungkin lupa. Ada di satu Korintus. Favorit gue ini emang. Dua Korintus sebelas nomor delapan. Kawan-kawan bisa dilihat. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Waduh, penuh kasih ini. Dalam nama Tuhan gak ini merampoknya ini? Dalam nama Tuhan gak? Dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi, supaya bisa melayani penginjilan gereja pakai rampok. Yang kayak gini kok gak dikasih tahu sama jemaat-jemaat Kristen yang lain Christian Princess? Sakit hati kan kalau Islam yang ngasih tahu ya gak? Hah? Gitu. Kawin, tukang kawin, iya tuh. Agen Tuhannya. Merampok-merampok malak-malak ini lebih parah. Ini hanya merampok ini. Yang dirampok juga dengan cara menerima tunjangan. Coba lu bayangin itu. Iya gak? Apa sih maunya sih? Maunya apa sih? Lu mau ini, mau apa, mau framing-framing bahwa Kristen itu tidak begitu. Lu parah bre. Agama lu tuh parah. Gitu loh. Kanker gitu loh. Bagi umat manusia. Itu yang mesti lu tahu. Berikutnya tadi soal apa lagi? Coba tunjukkan para rasul tak pernah menerima uang gitu. Menerima atau minta. Lu gak baca ini? Di apa nih? Di KPR 4 nomor 30 berapa ya? 37 Eh gak, 33. Dan dengan kuasa yang benar-benar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpa-limpa sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan diantara mereka. Karena semua orang itu mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasu-rasu lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Berak darah kalau lu bilang rasu-rasu lu gak pernah menerima uang. Eh? Ini apa ini? Gitu. Kelakuannya ini kalau di Indonesia namanya gratifikasi. Gratifikasi. Bego ya? gratifikasi ini. Demikian pula dengan Yusuf yang seorang oleh rasu-rasu disebut Barnabas. Jadi gara-gara nanti kasih tahu nih kenapa disebut Barnabas. Lihat mana? Semuanya sih gue jawab. Ini ada di KPR 4 33-37. Ya? KPR 4 33-37. Gitu. Nah. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasu-rasu. Wancir. Buset. Sehina ini manusia-manusia Yunani sampai ngasih barang aja di kakinya rasu-rasu ini. Lu bilang gak menerima uang. Hah? Uang ini diterima uangnya. Ini loh. Loh. Janganlah sok suci my bre. Gitu loh. Baca yang benar perjanjian baru lu. Kalau gue yang bongkar-bongkar kalian sakit hati nantinya. Gitu. Jadi 3 poin yang lu bawa terbantahkan semua dengan kelakuan dari yang lu agung-agungkan. Paulus sama rasu-rasu lu. Selamat datang di kebenaran. Ini kenyataannya. Lu mau kemana lagi Christian Princess? Segala segala apa ya pencitraan yang lu bikin gue hancurin disini. Sekarang gue tinggal tunggu soal nabi gue nih. Tinggal tunggu soal nabi gue. Oke? Thank you. Oke. Kita akan jawab. Aku akan berbesar sebentar. Semua framing-anmu akan ku jawab tuyul. Santai kau disitu. Oke. Oke. 2 Korintus 11 ayat 2. Dia mau bawa ini tadi. Tunggu ya. ayat 2. Dia mengatakan sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi apa, Korintus? Karena aku telah mempertenangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawat suci kepada Kristus. disini adalah di sini adalah pertama keperhatian cemburu ilahi. Ini bukan cemburu antara burung dan pempek-pempek. Bukan. Ya. Makanya dalam istilah Alkitab ada perkawinan anak domba ada cemburu ilahi. Ya. Cemburu ilahi artinya adalah bahwa jemaat-jemaat yang ada di Korintus akhirnya jemaat itu tidak tak ada setia dan tidak patut kepada firman Tuhan. Ya. Yang artinya karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawat suci kepada Kristus. Perawat suci disini adalah orang yang tidak bercacat-celah. Supaya kita hidup kudus ketika kita nanti bertemu Kristus kita tidak bercacat-celah. Itulah cemburu ilahi. Hitung pertama. Yang kedua. 2 Korintus 11 ayat 8. Ya. Ayat 8. Dia mengatakan disini adalah jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima. Oke. Baca dari ayat pertama. Ayat 7. Ya. Apakah aku berbuat salah? Ya. Apakah aku berbuat salah? Disini judul berikutnya adalah Paulus tidak mementingkan diri. Ya. Paulus tidak mementingkan diri. Nah. Perhatikan baik-baik. Apakah aku berbuat salah? Jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu. karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan cuma-cuma. Gratis. Tis-tis-tis. Cuma-cuma. Perhatikan baik-baik. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perhatikan. dan ketika aku dalam kekurangan. Perhatikan. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu. Aku tidak menyusahkan seorang pun. Artinya dia tidak melakukan perampokan. dalam kalimat Paulus jemaat-jemaat lain kurampok supaya aku bisa bertemu denganmu. Karena pernyataan pertama Paulus adalah apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memindahkan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Ini cuma-cuma ini. Lalu di ayat 8 dikatakan aku merampok jemaat supaya untuk bertemu denganmu. Ya. Lalu di ayat 9 dikatakan di sini dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu aku tidak menyusahkan seorang pun. Ini jawabannya. Jadi ayat 8 itu bukan yang dilakukan tetapi ayat 8 itu apakah aku harus merampok? Apakah aku merampok jemaat-jemaat untuk kamu? Ini ayat 9 dan ketika aku datang dalam kekurangan di tengah-tengah kamu aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Ya. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku akan tetap berbuat demikian. Itu yang kedua. Artinya Paulus tidak pernah melakukan perampokan. Dia bertanya masa aku harus merampok supaya untuk mengunjungi kamu. Itu dia 8. Oke. Kita lihat tadi si Kores di di kisah para sempat. Cara hidup berjemaat. Cara hidup berjemaat. Di sini Kores cara hidup berjemaat itu memberikan apa yang bisa mereka bagi-bagikan. Sekarang ya. kisah para rasul di sini cara hidup berjemaat. Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan tentang Yesus dan dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi itu mirip bersama barang bersama dan dibagi-bagi bersama. Itulah kira-kira tidak ada oh rasul-rasul minta uang minta uang tidak ada itu. Oke ya coba aku matikan dulu kamera saya sebentar sebentar yang kelihatan jigongku. oke korens ya thank you bre begitu oke siap iya kelihatan ya jadi kristian prinses ini ternyata perjanjian barunya kurang kurang banyak pembenaran ayatnya sebentar sebentar jangan kemana-mana dulu sebentar tadi kocok kocok sama saya jika pertanyaan oke aku mempersiapkan sementara ya bu Winef aku mempersiapkan pertanyaan dulu sebentar guys karena aku tadi fokus tadi untuk mencari dalil-dalil yaudah itu kan itu kan apa namanya itu kan salah lu gak bisa gunain waktu biarin waktu lu jalan ini oh sekarang gini aku mau bertanya loh kan tadi kau bertanya aku menjawab kenapa waktunya dihabisin buat menjelaskan kalau gitu gitu loh ya jaminan tadi itu harus ditunaikan amanatnya gak masalah mau kecil mau besar mungkin baju jirah Muhammad 1 triliun mungkin hutangnya mungkin digandaikan 100 juta 1 juta gak masalah mau besar yang dijamin gak masalah tapi dia harus amanah menunaikan amanatnya ini penting kata Allah dalam Al-Quran kau menunaikan amanatnya ataupun hutangnya dimana Muhammad sudah memenunaikan amanatnya itu dikutanya kamu tak jawab-jawab saya kamu tak jawab-jawab kamu tak jawab 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 Muhammad sudah kau kasih disuka sama saya si Aisyah ngasih teteknya kau bilang itu bentuk ayat persusuan untuk bayi-bayi si Aisyah ngasih teteknya ini dia kata Allah menunaikan amanatnya gimana kau ini ah gak kelas lo buat sama lu gak kelas debat sama lu Kores semoga semoga itu Youtubenya Kores gak macet-macet ya kedengaran sama sama itunya ya sama lu mantau lu mantau Youtube gue ya kan lu kan sampe Youtube kamu gak menjawab saya gimana sih lu gak membantah hadis-hadis yang gue bawa apa hadis-hadis yang lu bawa hadis-hadis yang gue bawa perkataan uman gak lu bantah perkataan Zainab gak lu bantah perkataan uman yang mana apa yang dibahas yang mana perkataan uman yang mana perkataan uman hukumilah istrimu karena persusuan karena persusuan ini loh masa lu gak bantah yang ini ya ini waktu gue ya yaudah waktu gue 5 menit harus diputar aja ya nah ini perhatikan disini nih belum belum jalan udah diskusinya berdua dulu ah gak apa-apa diputar aja nah misalnya disini ya lu lihat disini ini lu gak bantah ini dari Aisyah ya berkata termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al-Quran kemudian dimansuk adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi jadi persusuan itu udah dimansuk itu satu terus ini juga gak lu bantah ini lantas Umar berkata hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu sebab persusuan itu untuk yang masih kecil selamat datang di kebenaran lu ngapain soal Aisyah menyusui Aisyah menyusui itu kan lu fitnah kakiakorintus itu itu yang menyusui itu saudaranya gitu supaya bisa bertemu dengan Aisyah kan gitu coba deh baca hadisnya yang bener jangan lu kakiakorintus depan gua Christian Francis soal menggadaikan lu pahami dulu konsep menggadaikan itu gimana barang dikasih uang didapat gitu uang gak kembali barang diambil udah kelar kenapa jadi masalah lu kira ini perkara Tuhan mengawini manusia manusia mengawini Tuhan gitu yang itu udah saklek bakal begitu terjadi di kerajaan surga lu enggak bre enggak begitu kalau gak ada cuma kelar ketika lu gak bayar yaudah itu barang jadi buat lu kenapa karena Nabi posisinya keburu wafat gitu nah berikutnya soal Nabi Muhammad di sunat udah aku kasih disini disini gitu terus lu bawa website anjir terus lu bawa website kuat mana antara buku gua yang seharga 6 juta lebih mahal 5.400.000 daripada biblos lu yang edisi mimbar sama website yang tadi lu kasih gitu loh jadi itu ya Christian Francis lu harusnya bantah data gua jangan mengulang-ulang lagi seperti di atas permukaan air gitu ayat persusuan ini loh nih 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 ripot gua nih 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 dari Al-Quran kemudian dimansuk dihapus adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 sesuan atau 5 yang dimaklumi nah tuh nah terus ini dari Umar hukumlah istrimu dan gauliah budak perempuanmu sebab persusuan itu untuk yang masih kecil itu apa itu itu apa itu ini wahyu wahyu 19.7 ya hadis malik nomor 114 dong ini kan tadi udah gue sebut malik 1114 iya satunya tiga kali iya kebatuk-batukan lu amat data gua kan muslim 26 41 sorry ini dia 2634 coba kau buka disitu 26 36 34 udah gak usah kabur-kaburan lu gak bisa konter gua 6 3 4 tuyul 26 34 siap jintomang 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 nih 26 34 gua buka ya 26 34 belum dibuka langsung kok itu kamu pergi 11 13 karena gua udah tau itu ya soal persusuan-persusuan itu masih keren Hosea 22 bre buah dada istrinya Tuhan gampang itu gampang mau diapain buat dadanya gampang tunggu dulu kok belum belum ini ya gimana persusuan tunggu-tunggu ini kok belum belum mau dia mungkin belum bayar wifi kamu bayar dulu bre wah buset infinite gua sorga yang bayarin oh sorga sorga yang bayarin gua gitu loh tunggu ya muslim 26 34 muslim 26 34 gua buka baru deh nah ini muslim 26 34 dahulu dalam Al-Quran susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahrum ialah 10 kali penyusuan kemudian hal itu dinasak dengan 5 kali penyusuan saja lalu rasulullah alaihi wassalam wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu kan gitu nah lu lihat disini nah ini lihat ini ini sambungannya nih ini sambungannya nih dimana dimana lembaran ayatnya kan tolong bunyikan sama saya ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat Al-Quran begitulah Al-Quran kami baca sampai suruh wafat ayat-ayat bagaimana bunyinya silahkan ini kan lalu rasulullah salam wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu ya disini ya nah lu lihat disini sekarang di sunan idum aja 1932 dari Aisyah nih sama nih iya berkata termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al-Quran kemudian dimansuk apa nih dihapus adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi kalau udah dihapus gimana gue baca gimana gue baca itu yang kebawa itu memang dihapus dari 10 menjadi 5 bunyinya bukan bukan dari bukan dari 10 menjadi 5 berhatikan ini lu gak denger ini lu gak denger tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi bagaimana dihapus ini sebentar sebentar iya itu kan dimansuk dihapus dari 10 atau 5 benar tidak enggak 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 gitu tulisannya lihat dari Al-Quran kemudian gini gue baca apa itu ibnu berapa sunan ibnu 1932 lu baca disitu oke ibnu maja oke baik buka disini iya 1932 1932 oke kita baca ya iya dari Amrah dari Aisyah berkata termasuk dari ayat yang ditemukan Allah dari Al-Quran kemudian dimansuk dihapus adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi selamat datang di kebenaran apa sih ini orang 10 sama 5 jadi mau 10 susuan atau 5 yang dimaklumi itu adalah termasuk ayat yang dihapus iya begini kamu kemana ayo larinya ayo jangan melayang-layang di atas permukaan air coba Muhammad hidup kan ini masih aktif benar iya nah bagaimana bunyi ayatnya sudah dihapus gimana gimana mau dibunyikan udah dihapus udah dihapus christian princess menghapus ya disini dari aku kemudian dimansuk kalau misalnya siapa yang menghapus udah itu udah beda pertanyaannya udah beda pertanyaannya iya iya dong 10 di nasa dihapus menjadi 5 dimana disini menjadi disini atau jangan takia korintus christian princess disini atau disini kores apa aku lebih lebih mantap al-qur'an daripada kau kore lalu aja baru tahu sunan ibn Majah 1932 baru tahu belajar dari gua coba coba mau gimana lagi dengarkan itu itu sudah turun ayat al-qur'an coba baca 1934 di ayat selanjutnya coba 1234 itu kan ibn Majah 1932 coba kau baca ibn Majah 1934 1934 skip nih sekarang nih ya skip skip enggak itu masih ayat susu yaudah yaudah oke ibn Majah Majah 1934 1934 tadi kau kan bukakan 1932 iya iya nah ini telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali lebaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah salam kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga budung burung masuk dan memakannya lo bukan kambing burung-burung sekarang berubah iya iya gitu kan gue pengen tau aja pengen tau aja nah terus mana kambingnya kenapa jadi marah sama aku bukan marah gue bertanya cepe kenapa kok jadi burung-burung ibn tau aku gimana ini kan telah turun ayat bukan turun janda kore setelah turun ayat bukan juga buah dada istri Tuhan yang turun terus telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan ayat ini yang saya minta dimana ayat itu dikatakan ketika rosul wafat kami tersebukan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya memakan apa di burung-burung ini koreas memakan ini ayat persusuan dan juga hukum rajam nah tolong bunyikan silahkan ya gimana udah dimakan gimana membunyikan jadi kan dijawab tuh lu gak bisa konter gitu loh lu gak bisa konter si koreas ya kan makanya lu cuma perkara bawa burung makan ayat gua bawa perkara buah dada istri Tuhan kita beda levelnya bre apa dong gitu loh maksudnya bunyikan saya kan islam kan bisa menghafal oke lah dimakan ya gimana mau dihapa kalau misalnya sudah hilang ayatnya sudah dimansuk gitu loh kalau buah dada istri Tuhan itu masih ada selamanya nanti kita kebuah dada apa aku minta samamu tolong kores kamu apa namanya kan tersibukan oke gak maksudnya kristian prinses lu mengulang-ulang gitu loh ini melayang-layang di atas permukaan air namanya itu air persusuan gitu loh dibunyikan gimana mau dipersusuan ini kan udah nih disini kan belum dihapus nih belum tertulis dihapus nih nah lu lihat di 1932 nya dari akuran kemudian dimansuk adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi sudah anjir lancar roh kudus lu gak bisa serius lawan gua apa aduh macet-macet suaraku tunggu ke resi lu silaku mungkin suara aku bisa kok dengar tapi suara kamu gak bisa dengar ini timernya gak gak gue dengar gue dengar gue dengar suara lu gitu jadi gak ada ya udah ayat persusuan udah kena lu apalagi kita bang biar dilanjutkan ini udah selesai kan dialog udah kan oh iya ini oke cek 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 coba suara kau ada suaranya oh iya 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 sudah-sudah sudah-sudah udah-udah lu kedengeran suara suara gue suara gue masuk gak ke lu oke masuk-masu-masu nah si mantap res iya kan biar pitaimernya dijalankan udah selesai belum berdua bu enggak enggak dia enggak menjel dia enggak akan puas karena dia enggak terima gitu cuman kores yang bisa kontrol gitu lho bawa hadith kumar soalnya sama hadith aisyah sebentar sebentar tadi tiga pertanyaan saya satupun enggak ada kau jawab kores anjir tadi hadith gua bacain bukan bukan lu bukan lu bukan bisa jawab lu bisa kontrol lu bisa kontrol mana aku bisa menghapal burung-burung memakannya break kalau kamu katakan ayat al-quran dimakan burung-burung maka gagallah al-hijir ayat 9 break gimana sih coba-coba nih apa kata al-hijir 9 terbantahkan nih sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya bagaimana mungkin Allah melihara dimakan burung break itu maksud saya tadi jangan yang diampe ayat al-quran itu ayat al-quran itu kamu katakan sudah dimakan burung gak boleh Allah menjaga ibn Maha'nya 1934 tadi kamu 1932 dimansuk itu dari 10 menjadi 5 break yang kutanya adalah telah turun ayat bukan telah turun janda disini telah turun ayat nah ketika Rasul wafat kami tersibukan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya gak masalah burung makan yang ingin ku dengarkan lentunkan sama aku bunyi ayat persusuan karena kelihatan jago hafal ini gak apa-apa ini makan burung gak apa-apa kertas ini kok ya kan nah coba bunyikan sama saya bagaimana bunyi ayat persusuan itu tadi ku tanya malah kebayi kebayi itu loh kebayi emang kebayi omar bilangnya gitu yaudah gue jawab lagi ya rey kok gak terima jawaban ya lu tinggal kontra aja lu tinggal kontra aja kalau kamu katakan tadi itu kebayi maka hadits ini tanya rasul bagaimana menyusuinya dia sudah janggutan kok gimana sih korei itu perkaraan muda itu sini waktu gue sekarang waktu gue ya lo gak jawab itu ibnu majah 1932 mau ditaruh di belakang kitab wah yuk mungkin saya menyusuinya ya kan sepadahal dia tengah dewasa itu gue jawab ya itu sekarang itu kan pertanyaan baru tuh gampang gak ada yang bisa ngalahin Tuhan sini gue jawab ini bukan itu masih sama jadi bukan itu sama muslim 2634 ini masih bab yang sama bab penyusuri maksudnya lo kalau menjawab hadis dengan hadis kan gitu christian princess gak boleh lo tak ya korintus kan gak boleh nih apa korea ini tari aku bukakannya 26336 nih ini bab yang sama saya katakan tadi yang sama bukan belum iya yaudah so keluarin salimnya keluarin keluarin salimnya sini keluarin salimnya kok keluar salim ini masih salim salim keluarin salim ini 2634 nih 262626262636 nih 2636 nih tuh 2634 nih kan masih sama dengan 2636 masih babnya sama jihad dan penjelajahan keutamaan keutamaan mengintai mengintai musuh masih sama babnya bre gitu loh ini bukan lompat-lompat ya aku tanya tanya lo lompat-lompat lo kejawab lompat kejawab lompat kekocong lo untuk bayi sementara di sini kita makanya lu baca sini sini gedein gua sini sini baca sini silahkan silahkan lihat sini mana makanya data gua itu dibaca supaya enggak sakit hati Abdullah bin Umar itu apa itu Maliki nomor 114 lu baca dong yang bener ya oke Maliki 111 114 satunya tiga kali Abdullah bin Umar menjawab suatu ketika ada seorang lelaki mendatangi Umar bin Khotob dan berkata saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya setubuhi lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu istriku berkata jangan kau lakukan demi Allah aku telah menyusuinya lalu Umar berkata hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu sebab persusuan itu untuk yang masih kecil ini budaknya udah gede disusuin sama Umar dihukum selamat datang di kebenaran gimana sih cuma kau mundur enggak itu kan siapa namanya menyetubuhi perempuan budak itu kan iya nah ini perempuan budaknya lu kira anak umur 3 tahun ini anak umur 6 tahun ayo maka kamu ngeles siapa 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 lu alu ngeles apa 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 panik ya makanya gua udah jawab dari hadis yang gua bawa lu gak kuat counter gitu itu laki-laki itu perempuan laki-laki ayo udah selesai lu gimana bedanya namanya budak ya budak lah gimana sih suhail itu dewasa apa kecil dewasa yaudah nah ini budak wanitanya dewasa apa kecil nah itu beda konteks aja lu bubuk lu baru tahu lu ada ini ya baru tahu ya mana bunyi ayat al-qur'annya ayolah dia kabur lagi dia kawan dia kabur lagi kabur lagi dia kawan kan dia kabur lah soal mana bunyi nah ini ya persesuan dewasa kena kontor di hadis malik 114 kena kontor lu kena kontor lu enggak enggak ada kok kontor ya kena kontor lah dia kutanya adalah apa mau kemana lu lari sekarang mengatakan untuk bayi sementara suhail itu sudah dewasa maka saya bawa tadi malik 1114 si Aisyah mempraktekannya kau gak baca ya nah mana coba mana yang Aisyah coba coba lu jangan takia korintus mana coba Aisyah mempraktekannya nih 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 kamu itu banyak belajar sama saya dimana dimana ini nih nih 1113 ya sabar dong iya ya angkar mic nanti kamu kumit-kumit nanti kamu nangis setelah jangan emosi dong main itu berarti lu kalahan berkedengaran suara saya coba baca coba baca kenal kenal disini coba baca astagfirullah ini anak ini baca 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 rasulullah sallam bersandar susulah dia sebanyak 5 kali susuan sehingga dengan itu dia menjadi anak dan jadi persusuan oke Aisyah umul mu'minin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang ia ingin bertemu dengannya terus paham baca baca lagi terus disitu maka ia menyuruh saudara wanitanya umul sumbinti abu makar asyidik anak perempuan dari saudaranya untuk menyusui orang yang dia sukai untuk bertemu dia selamat datang di kebenaran bukan Aisyah tapi saudara-saudaranya yang nyusuin ampus kenal lu anjir lu telan hujatan lu sendiri ini lu telan hujatan lu sendiri satu room ngamuk satu room ngamuk sabar-sabar biarin keretian prinses biarin keretian prinses iya ngapain dia nyuruh ngapain ngapain dia nyuruh kalau misalnya dia yang melakukannya ngapain dia nyuruh ayo ayo jawab lu nangis nangis darah makanya lu kalau gak hujat jangan potong potong gitu loh ini apa tulisan maka bisa baca 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 lalu melakukannya terhadap orang orang yang ingin bertemu dengannya si Aisyah maka makanya makanya dibaca dong makanya bukan apa maka melakukan menyuruh itu dibaca lho menyuruh iya menyuruh lalu melakukannya terhadap orang yang ia ingin bertemu dengannya maka 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 melakukan apa ini maka makanya melakukannya itu dibaca makanya apa ini makanya dibaca itu udah titik ada maka loh dibaca dibaca banggu dulu iya gak mau dia baca takut hujatannya ketahuan ihwan kepada orang orang yang ingin bertemu dengannya sampai ngebah maka selamat datang di kebenaran bukan Aisyah bukan Aisyah soal kambing bubuk soal buah dada Tuhan bubuk soal susuan orang dewasa bubuk mau kemana lari mau kemana lari menyuruh saudara wanitanya untuk menyusui orang yang dia suka untuk bertemu dengan dia selamat datang di kebenaran jadi bukan Aisyah nyusuin orang lain tapi saudara saudara wanitanya anjir nangis nangis darah anjir selamat datang para penghujat selamat begok banget ini satu stupid Aisyah umul mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang ia ingin bertemu dengannya lalu diajaklah si umuk kulsum anak-anak perempuan supaya apa untuk menyusui orang yang dia sukai untuk bertemu dia si Aisyah sudah kasih teteknya makanya dia suruh umul kulsum gak mau mereka semua namun seluruh istri nabi menolak menjadikan penyusuan sebagai sarana agar seseorang boleh bertemu dengan salah satu diantara mereka mereka lalu berkata tidak demi Allah menurut pendapat kami perintah waduh kenapa pelanggaran aku targa saya aku turun dulu aku ganti aku dulu aku penanggaran sebentar